Kak Avira, sebenernya sekarang lagi di Korea atau di Indonesia sih? Banyak banget yang tanya setiap aku live TikTok. Jawabannya itu, saat ini aku lagi di Indonesia, 3 minggu yang lalu aku pulang. Jadi, selama 1 tahun terakhir itu, aku lagi ambil kelas Bahasa Korea aja di Korea University. Dan untuk saat ini, kelasnya udah selesai, makanya aku pulang ke Indonesia. Tapi tenang aja, aku bakal tetep balik ke Korea lagi. Mungkin untuk sekolah, atau cuma untuk ajak kalian jalan-jalan aja. Atau mungkin aku mau ajak kalian jalan-jalan online ke negara lain juga. Kalo ditanya, emang gak besar biayanya tinggal di luar negeri gitu. Aku gak pernah khawatir sih kalo ditanya soal biaya. Kalo kalian temenan online sama aku dari lama, pasti tau aku rajin nabung dalam bentuk investasi reksadana di Bibit. Aku suka nabung di Bibit, soalnya uangku selalu berkembang, gak stuck gitu aja, dan menghindari kemakan inflasi. Terus, selama nabung di Bibit, aku ngerasa aman karena Bibit sudah diawasi OJK. Yang paling aku suka itu, di Bibit ada fitur auto debit. Fitur ini membantu aku banget yang lumayan sibuk biar gak kelupaan nabung. Yuk mulai nabung rutin dari sekarang, kalian bisa cek link di bio aku, biar bisa kecapek tujuan dan impian kayak aku. Ikut aku staycation bareng keluarga aku yuk. Setiap aku lagi di Indonesia, pasti selalu sempetin waktu buat staycation bareng keluarga. Apalagi sekarang adek aku lagi liburan sekolah. Nih aku ajak kalian intip kamar aku dan adek aku. Kamarnya bagus dan nyaman banget. Ini sebenarnya di puncak cip panas, tapi suasananya berasa kayak lagi di Ubud, Bali. Dan ini kamar mama papa aku. Papa mama aku seneng banget katanya bisa nginep di sini. Di depan kamar ada jacuzzi-nya. Pas makan pagi, breakfastnya gak peras manan gitu. Dikasih menu terus pilih deh. Ini all you can eat, jadi boleh coba semua makanannya. Abis makan, adek aku ajakin berenang. Tapi kita lupa banget bawa baju renang. Jadi karena kita gak bisa berenang, aku ajakin adek aku buat main bareng kelinci aja. Di sini kelinci-nya ada sekitar 20, lucu-lucu banget. Adek aku sampe minta beli kelinci setelah main. Buat kalian yang penasaran, berapa sih harga nginep satu malem di sini? Ini harga satu malem, lumayan mahal sih. Tapi pas aku booking, untungnya lagi ada promo travel loka staycation hemat. Diskon sampe dengan 50%, lumayan banget kan? Ikut aku jalan-jalan ke Bromo yuk! Let's go! Sekarang tuh aku lagi di mobil karena aku tuh mau ke Bromo. Jadi tuh ini aku lagi dijemput. Aku tuh dijemput dari hotel aku ke tempat nanti tuh aku ke Bromo-nya bakal naik mobil jeep gitu. Ini tuh dari hotel aku ke base camp mobil jeep-nya tuh sekitar 1 jam 30 menit. Oh iya sekarang tuh di Malang. Sekarang nih jam 11 malem. Ini tengah malem banget berangkat ke Bromo-nya. Kita berangkat baru tujuh, liat deh. Ini tuh di mobil full. Dan itu ada bapak yang jemput kita. Sekarang tuh aku udah sampe di base camp jeep-nya. Tapi mobil jeep-nya belum datang. Ini tuh sekarang jam setengah 2 malem. Liat-liat temen-temen ini saking banyaknya yang pada mau ke atas. Terus jadinya sampe mat. Jep-nya sih. Tuh mobil jeep-nya disebelah sini. Ini lagi turun dulu karena ratanya nanti jam 5-an itu tuh mau liat sunrise gitu. Nah ini jadi aku sambil nunggu mau makan dulu. Sebelah sini tuh banyak yang pada jual-jualan gitu nih tuh. Mobil-mobil jeep-nya pada dia parkir di situ. Sekarang jam setengah 4 pagi. Aku lagi ada di Bromo. Ini aku lagi sambil nunggu sunrise. Manasin badan. Makan kopi. Sekarang itu jam setengah 7 pagi. Aku ngasih banget sih ini ya. Ini aku lagi mau sarapan paginya. Ini suasana di Bromo jam 9 pagi. Bagus ya. Temen-temen liat. Ini aku lagi ada di Bromo. Terus ada pelangi. Bagus banget. Ini agak sedikit gerimis. Minta dipeluk dan dicium singa laut. Kira-kira berapa ya biayanya? Oke karena saat ini aku lagi di Indonesia. Ikut aku jalan-jalan ke taman safariu. Kali ini aku mau ajak adik-adik aku juga. Tapi mereka lama nih masih siap-siap. Sambil nunggu aku mutin gigi dulu sebentar ya. Awal pake ini karena sering liat temen buleku. Ini tuh pemuti gigi yang lagi viral di USA dan Eropa. Aku beli harganya cuma Rp140 ribuan aja. Yang aku pake brandnya Beauty Lab. Efektif memutihkan gigi 2-10 tingkat dalam 7 hari. Alat dan cara kerjanya juga mirip lecing di dokter gigi. Oke adikku udah siap nih. Sekarang waktunya berangkat. Sebelum masuk taman safari wajib beli wortel dulu. Aku beli lima ikut wortel harganya Rp30 ribu. Harga tiket masuk taman safarinya Rp230 ribu. Oh iya tadi aku juga beli pisang. Ini aku kasih makan pisang ke kudanil. Tapi kayaknya kudanilnya gak bakal kenyang deh. Soalnya pisangku kecil-kecil. Nah ini bagian paling aku seneng. Karena bisa peluk dan dicium singa laut. Untuk biayanya Rp50 ribu aja. Jajan Rp100 ribu di PRJ kira-kira dapet apa aja ya? Serius ya? Ini pertama kalinya aku ke PRJ. Ternyata seru dan rame banget. Tapi agak parno juga kalau rame gini. Wah wajib vitamin C dulu nih. Eh aku ketemu butnya HyC1000. Keren juga nih di PRJ ada but vitamin buat bantu jaga daya tahan tubuh. HyC1000 ini minuman vitamin C kesukaan aku. Karena gak ada sodanya. Jadi nyaman di lambung gak bikin perih. Rasanya enak dan seger banget. Disini juga ada gamesnya. Setiap beli 2 paket bisa ikutan games lempar gelang. Sekarang saatnya kita jajan. Pertama yang menggoda mata aku tahu gejerot nih. Udah jarang banget kayaknya yang jual. Aku beli harganya Rp20 ribu. Terus selanjutnya karena aku lapar banget. Aku beli burger harganya Rp20 ribu juga. Ini udah paket sama minum. Karena aku haus dan lagi mau minum yang seger-seger. Akhirnya aku beli selendang mayang. Ya ampun kayaknya terakhir jajan ini waktu aku SD. Kangen banget. Aku beli harganya Rp20 ribu. Dan terakhir sebelum pulang aku liat ada bapia. Harganya Rp35 ribu. Niatnya beli buat mamaku. Eh tapi malah aku makanin. Hehehe. Ikut aku jajan odeng yuk. Tapi jajannya gak di Korea dulu ya. Ini kemarin pas aku lagi di stasiun mau ke Malang. Liat ada yang jual odeng dan ayam tusuk kayak yang sering aku beli di Korea. Karena udah mulai kangen makanan Korea langsung aku beli deh. Aku beli satu tusuk odeng, dumpling keju, dan salmon fish cake. Terus gak lupa beli ayam tusuk juga. Total harganya Rp45 ribu. Ayam tusuknya enak. Gak keras dimakannya. Tapi buat aku lumayan pedes banget. Rasanya pedes manis gitu. Kuah odengnya seger banget dimakan panas-panas. Jadi keinget makan odeng di Korea waktu lagi musim dingin. Nikmat banget. Karena lagi kangen Korea, aku pengen deh staycation di Indonesia tapi rasa Korea. Ini aku liat di Traveloka ada di Bandung. Atau mungkin temen-temen ada rekomendasi lain. Coba komen ya. Terus aku liat di Traveloka juga lagi ada promo dua-duar kembar. Diskon sampe dengan 70%. Kan lumayan. Mau di dalam atau luar negeri staycation jadi. Ikut aku jajan Starbucks di Korea yuk. Liat deh ini tuh Starbucksnya ada di pinggir sungai gini. Dan Starbucksnya tuh ada di sebelah situ. Jadi di sebelah sini tuh ada restoran kayak gini. Dan ini tuh juga ada Starbucks sebelah sana. Ini anginnya tuh kenceng banget. Terus udah gitu tuh gerinis. Kita order disitu ada barisa favorit. Liat deh ini pemandangannya. Aku duduk di sebelah sana. Jadi ini pemandangannya liat deh langsung ke Sumaihan River. Ini tadi aku pesen. Ini Coco Chip. Harganya tuh Rp6.000.000an berarti sekitar. Sia. Lalu kesar banget sini tuh enaknya tuh dari jam 4 sore. Karena tuh pemandangannya bagus banget. Ada burung. Ikut aku jajan di Korea yuk. Kalo kalian ke Korea pasti liat banyak yang jual ini. Ini tuh buah dipakaian gula terus ditusuk kaya sate gitu. Biasanya sih buahnya strawberry, jeruk atau anggur. Tapi yang sering aku liat kebanyakan strawberry. Nah ini aku beli buahnya yang strawberry dan jeruk. Satu tusuk Rp3.000.000an berarti sekitar Rp35.000.000an. Sekarang mari kita coba. Oh iya kalian yang suka tanya. Tas lempang yang sering aku pake ini beli dimana sih? Nih aku sekalian sepi lagi disini ya. Waktu itu aku beli di Hills Eddick. Harganya cuma Rp50.000.000 aja. Banyak yang bilang katanya kebagian. Sekarang udah ready stock lagi tuh. Mending langsung cepet order. Karena stocknya terbatas. Strawberry dan jeruknya enak nih manis. Jeruknya juga gak ada bijinya. Tapi karena gulanya mencair. Lumayan lengket banget ke tangan. Ikut aku jalan-jalan di Korea yuk. Itu sebelah sini kayak ada cafe pupu gitu. Ada yang lagi pupu disitu. Dia juga jual kayak roti pupunya gini di luar. Lihat ya dikasihin aja tuh pake kayak kloset kayak gini. Ini tuh menunya tuh rata-rata crowfall gini. Lihat di minumannya tuh pakenya kayak gini tempatnya. Saya lihat jongkok di Korea tuh kayak gini bentukannya. Dan ini westafel airnya masak kayak gini. Oke nih aku ambil pinya aku. Ini dia. Terima kasih. Tadam. Ini dia nih tadi tuh. Aku sebenarnya cuma beli ini tuh waffle gitu. Cuma itu pake whipped cream sama ada es cream vanilla-nya gitu. Tadi ini tuh harganya lumayan sih. Kayak ini tuh harganya kayak 9.000 won. Berarti tuh hampir kayak 100.000-an gitu. Ini sih wafelnya. Nah terus kalo ini. Ini aku sebenarnya gak tau sih ini kopi apa. Tapi tuh kayak latte gitu. Ini aku beli ini bener-bener itu karena lucu gitu kan. Jadi makanya aku beli ini tadi. Itu harganya 6.000 won. Berarti tuh kalo dirupain sekitar 70.000-an sekian gitu deh. Ini wafelnya aku pakein es cream vanilla sama whipped cream-nya juga. Terus ini sekarang aku coba si latte-nya. Nih liat tuh. Ini juga di dalamnya tuh digambarin. Ada putunya gitu di dalamnya. Nah kita coba. Jajan es cream di Koreayu. Sekarang aku mau coba jajan mesin es cream ini. Sekarang aku mau coba ini. Kayaknya aku mau coba yang jagung deh ini. Ada jagung, ada oreo. Ada coklat. Aku pesan yang strawberry. Oh yeah! Ini dia es cream-nya. Mari kita coba. Harganya tuh 4.000 won. Berarti tuh sekitar 40.000 rupiah deh kayaknya. Karena aku tadi pengen yang jagung. Tapi jagungnya kayaknya gak ada deh. Ada tempatnya lagi, ada plastiknya lagi. Asam guys. Cuma enak kayak seger-seger gitu. Korea tanes banget guys. Aku pengen minum yang seger-seger nih. Beli yang mana ya minumnya ya? Itu banyak banget. Dan itu es batunya. Mana nih kalian yang suka gaduin es batu nih. Di Korea tuh kalian bisa beli es batu doang. Kayaknya aku mau beli es batunya dulu. Kita beli yang ini. Harganya berapa nih? 800 won. Kayak 10.000 rupiah gitu. Aku mau beli... Ais. Kayak banget. Kayak 10.000 rupiah kayaknya deh. Terus ini juga harganya 10.000 rupiah. Jadi ini es batu dan minumannya. Harganya tuh sekitar 20.000 rupiah. Tapi kenapa ini pahit ya? Sumpah ini pahit banget rasanya. Ini bener-bener kopi. Pahit gitu. Enggak suka masanya. Baru mau minum. Tapi enggak jadi minum. Ikut aku makan siang di Korea. Aku pengen coba makan siang. Di sini. Ini dia nih menunya. Ini harganya lumayan guys. Kayak 250.000an gitu. Mari kita coba. Ini tadi aku pilih ayam yang tanpa tulang. Oke ini tuh dikasih sausnya juga. Ini sausnya ada dua. Dikasihnya. Ini sausnya. Terus ini tuh dikasih... Ini apa ya? Ini tuh kayak bangkuang deh kayaknya ya. Menurut aku. Cuma aku kurang tahu ini apa. Oke ini aku tuangin dulu saus pedesnya. Oke sekarang kita coba. Kira-kira apa yang beda ya nih ayam sama ayam pada umumnya. Ini aku pakein saus pedesnya. Tapi ternyata gak pedes loh. Kayak rasanya manis-manis gitu. Bukannya pedes. Menurut aku sih ya ini tuh ayamnya sama aja sih. Kayak ayam pada umumnya. Tadi tuh aku beri harganya satu tempat kayak gitu tuh 22.000 won. Berarti tuh sekitar 250.000 rupiah. Disini tuh ya mereka cuma jual ayamnya doang kayak gini. Mereka tuh gak jual nasi. Di Korea tuh emang rata-rata kayak gini. Mereka tuh jualan ayam. Terus udah gak pake nasi kayak digadoin doang gitu. Ini gadoin ayam begini ngerasa bersalah banget sih. Kayak ada yang kurang gitu kalo gak pake nasi. Beli minuman jahe di Korea yuk. Di luar lagi dingin banget. Aku mau beli minuman jahe ini. Ini tuh ginger honey tea. Ini banyak roti-roti gitu. Tapi aku penasaran ini sih. Ini tuh katanya Korea dessert. Apa ya? Cobain kali ya. Oke kita bayar dulu. Oke ini kita buka dulu. Ini tadi aku beli tuh 1.500 won. Berarti sekitar 18.000 rupiah. Ini isinya tuh kayak cairan gini. Ini mau fix kayak tolak angin nih. Ini ada sendoknya juga. Kalo udah tuh pakein air panasnya disini. Kita aduk-aduk dulu. Ini panas banget sini. Sambil ini tunggu agak dingin. Aku mau cobain ini dulu kali ya. Aku cobain ini dulu. Aku kayaknya waktu itu di kampus. Pernah dikasih gitu ini sama buru aku. Cuma aku lupa. Rasanya tuh kayak gimana. Bentukannya kayak gini. Mari kita coba. Oke. Apa ya? Ya kayak kue aja gitu. Cuma manis banget sih. Enak sih tapi. Itu bener-bener kayak kue tradisional banget sih. Kita coba jahenya. Panas. Enak. Ini beneran. Ini jahenya enak. Karena ini pake madu juga kan. Jadi kayak manis madu gitu. Sampai jumpa. 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 Terima kasih.